Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Mio Yang dimana ownernya ini ingin melakukan restorasi total di bagian permesinannya Dan ownernya pun ingin motornya bisa saat setwat put no kecot ya guys ya Jadi langsung saja mari kita bore up Mio full sunyum ini ke 58mm ya guys ya Simak terus sampai habis Nah kondisi motor ini sudah kebongkar ya guys ya Mulai dari CPT dan permesinannya sudah kebongkar semua Jadi langsung saja mari kita analisa satu persatu permesinannya Untuk kondisi blocknya ini aman sentosah ya guys ya Terpantau aman dan tidak ada baret-baret club Begitupun juga sehernya ini aman-aman club ya guys ya No baret-baret cuma hanya kotor pemakaian aja nih guys Terus untuk kondisi headnya Nah ini baru ya guys ya kotor banget guys Burik udah kayak muka lupa ada guys Oke untuk karburator dan intakenya itu aman ya besti Hanya kotor pemakaian aja pastinya Ini wajar ya guys ya Terus untuk bagian CPTnya itu dia sudah upgrade ya Mulai dari puli depan itu sudah dibubut guys Nah ini sudah dibubut guys Untuk mangkok gandangnya sudah dibolong-bolongin ya guys ya Jadi kita tidak perlu melakukan pembolongan Bor mangkok guys Terus bagian rumah lore-nya juga sudah dikerok ya guys ya Mantap pokoknya guys Tidak lupa bagian kampas gandanya itu sudah diganti pakai Daytona ya guys ya Tuh lu lihat masih tebel banget guys Mantap terus fun build-nya ini owner-nya pakai Daytona Tapi sudah cukup capek juga guys Tapi lagian juga bakal kita ganti ori ya guys ya Kalau disini soalnya kalau nggak ori nggak enak guys Yaudah lah guys Pokoknya tidak pakai lama Langsung saja mari kita buat motor ini Jengat-jengat ya guys ya Jadi langsung saja Kita lakukan pemortingan oleh dokter Ipang ya guys ya Andalan kita yang oras pele ini hasilnya Nah ini masih proses untuk pembagian porting polis Bagian porting polis Pembagian aja yang ini di Apa halusin pakai amplas ya guys ya Nah etak guys Setelah porting polisnya kelar Tentunya mari kita ke tahap penyekiran Pada klepnya oleh dokter sahlan ya guys ya Puter rus Dan ini dia hasil pemortingan dan penyekiran klepnya guys Anjay rapi nggak? Rapi nggak? Rapi dong Just geng just par Untuk no kenasnya kita pakaiin dari BRT tipe T1 Biar ngabrit ya guys ya Seal klep juga tidak lupa kita ganti baru ya guys ya Orino WKWK seperti biasa Dan ini dia blok kita ganti RX-7 Racing ukuran 58mm ya guys ya Tuh lu lihat sendiri dah barangnya oras pele guys Nah etak Eta etak Udah pokoknya joss dah pokoknya guys Gue sering pakai ini kok santai Langsung saja kita lakukan pemasangan kembali Isi-isi dari head pada motor ini Mulai dari pair clap Noken dan lain-lain ya guys ya Pokoknya masih banyak lagi part-part di bagian headnya ya guys ya Setelah itu Kita lakukan pemasangan ring seher pada motor ini ya guys ya Jadi langsung saja Sat set what what Kita pasang aja gak pakai lama ke motornya ya besti Mulai dari blok Kita tancapin ya guys ya Pelan-pelan sama dokter sahlan Gak bosen-bosen kita ingatkan juga Pemasangan rantai ketengnya Harus top ya guys ya Abis ini guys Jangan salah guys Di bagian ini ya Abis itu kita lakukan pemasangan head pada mesin yang kinclong ini guys Anjay Orang spele guys itu lulat ya Kinclong banget ya Seperti baru ini guys Baru apa tidak Ya baru lah bloknya kan tadi berganti Jangan lupa ya guys ya Kencangin kaki-kakinya pakai kunci torsi Biar kaki-kakinya tidak pincang ya guys ya Terus kita tutup clapnya Kita kencangkan juga nih guys Supaya tidak terlihat Tidak diintip sama si sahlan ya guys Oke pastinya kita pasangkan kembali Bagian per cover-coveran Mulai dari cover mesin Di bagian kiri kanannya Terus cover kipasnya Terus setelah kita pasangkan bagian per coverannya Mari kita langsung saja Ganti businya dengan merek ngek ya guys Ya andalan gue Jadi langsung saja kita pasangkan busi ngeknya ke motornya guys Oke untuk karburator kita pakai dari merek Scarlett PE ukuran 28 ya Besti Waduh udah gak dirakukan lagi nih motor Udah pasti ngek jospar Pokoknya guys Terus tidak lupa intiknya juga kita porting ya guys ya Oke lanjut Jadi langsung saja kita pasangkan bagian karbu-karbunya ke motornya ya guys ya Tidak lupa dikencangkan baut-bautnya Supaya pemasangannya truk ya guys ya Dan habis ini Kita sempurnakan pemasangan karbunya ya guys ya Oke habis ini kita balik ke bagian CVT-nya nih guys Kondisi puli belakang itu hanya kotor pemakaian ya guys ya Jadi hanya kita lakukan pembersihan saja guys Menggunakan bensin terus dikuas-kuasin sama dokter sahlan Dan ini dia hasilnya Anjay udah lumayan kinclong lah ya Udah kayak baru guys Terus untuk tutup rumah rollernya Kita ganti baru ya guys ya Original, no WKWK Dan slidernya juga kita ganti baru Karena slidernya tadi tuh KW ya guys ya Terus karena kondisi rollernya itu udah pada berumur Jadi kita ganti baru RX7 Racing ukuran 8 gram Oke setelah itu langsung saja kita lakukan pemasangan kembali Oh iya tapi sebelum itu Pan buildnya kita ganti original terlebih dahulu ya guys ya Oke Nggak pake lama Langsung aja kita tancapin puli belakangnya ya guys ya Terus kita kencangkan baut-bautnya ya guys ya Baik itu puli depan maupun puli belakang Supaya kita bisa melakukan test drive nantinya guys Dan tidak lupa kita pasangkan terlebih dahulu Bug CVT-nya dan kencangkan baut-baut dari bug CVT-nya ya guys ya Setelah bug CVT-nya udah kencang Langsung saja kita pasang apa namanya Cover CVT-nya Dan kita kencangkan baut-baut cover CVT-nya guys Anjay udah mau kelar Bore up 58 cepet banget ya Bore up dari pagi sampe malem ya guys Cuma di ini 8 menit doang guys 9 menit mau 9 menit gak tuh Nah tapi ini motornya kerennya tuh bersibat anjir Enak dilihat ya ya Oh shit dake motor baru turun dealer gitu Nah nih buat lu pada ya Yang ingin bangun motor itu Jangan setengah-setengah Kalau setengah-setengah mah kagak bakal ganteng Kayak motor Mio putih ini Mio Cakep sih gue liat Pokoknya mah kalau bangun motor itu Yang paling penting itu Ada budget nih Budgetnya dimaksimalin dulu Lu mau budget berapa Nanti konsultasi dulu ke gue Supaya ntar ke depannya lancar Jadinya Apa namanya Misalkan ada apa-apa gitu Santai Oke Akinya kita ganti dulu ya guys ya Akinya kita ganti menggunakan Moto bed ya guys ya Yang Yamaha guys Habis kita lakukan pemasangan aki Tentunya akan kita lakukan Menyala mesin Mohon maaf ya guys ya Karena udah malem Jadinya kagak ada TX drive nya Cuma dinyalain doang motornya Ya mohon maaf Soalnya kalau di videonya juga kagak keliatan Sama bergaya Nah Total reparasi motor ini ya guys ya Bore up dan lain sebagainya Jasa sama barangnya itu Menghabiskan budget Sekitar 4 jutaan ya guys ya Nah abis ini motornya Itu mau di Dino ya guys ya Jadi ntar Test drive nya pas Di Dino aja kali Udah cakep pokoknya guys Oke Mau dibuatin konten apa ke depannya Komen di bawah ya Jangan lupa like Comment dan share Dan juga subreknya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gua lagi upload video Josngeng Jospar gua Nggak lu klik loncengnya Gua gedik Lu Wahaha Thanks for watching Dan salam Josngeng Jospar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh